Di informasi selanjutnya, di mana polisi menangkap terduga pelaku penusukan Imam Musola, Uswatun Hasanah di Kebonjerug, Jakarta Barat. Terduga pelaku ditangkap di kawasan Muara Bahari, Jakarta Utara pada Kamis malam. Seminggu yang lalu, tepatnya 16 Mei, seorang Imam Musola di kedoya Kebonjerug, Jakarta Barat, tewas ditusuk oleh orang tak dikenal. Saidi, tewas dengan luka tusuk di bagian pinggang oleh pelaku. Jajaran Satres Krim Polres Metro, Jakarta Barat, menangkap pelaku kabis malam. Polisi masih mencari motif serta kronologi kejadian versi pelaku. Tempatnya tadi pukul 19.30, yang bersambutan sudah kita amankan di wilayah Jakarta Utara. Tempat posisnya di Taman Bahad. Ya, yang pasti, dia kita dapatkan berdasarkan informasi yang ada, dan hasil penyidikan kita yang bersambutan berada di lokasi tertutup. Sebelum ditegur oleh warga, korban sempat tak sadar jika bagian pinggang korban telah mengalami pendarahan akibat luka tusukan. Naas, korban yang sempat dibawa ke rumah sakit akhirnya meninggal dunia. Di rumah sakit kedoya, Jakarta Barat. Ibrahim meleporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!